Hari pertama, Thailand sempat niding, namun di hari kedua yang melombakan nomor kayak jarak 500 meter putri, Indonesia berhasil mengambil alih pimpinan setelah berhasil menambah medali 1 emas dan 1 perak. Sementara itu Thailand di hari pertama 3 emas, 1 perak dan 1 perunggu, hari kedua hanya tambah 1 perunggu saja. Pada hari kedua ini, di situ Cipule, Cikarang, Jawa Barat dilombakan 3 nomor kayak jarak 500 meter putri, terdiri kayak 1, kayak 2 dan kayak 4. Keberuntungan tim Indonesia berada di race ketiga kayak 4, 500 meter putri. Kuartet kayak Indonesia Mas Rifah, Rasima, Sarce, Arunggear dan Kanti Setiawati berhasil masuk finish terdepan dengan catatan waktu 1 menit 41. Sedangkan Singapura, hanya beda tipis dengan Indonesia, yaitu 1 menit 41,59 detik. Posisi ketiga di raih Thailand, 1 menit 42,83 detik. Pada race pertama 500 meter kayak 1 putri, Mas Rifah yang berada di track 5 hanya mampu meraih perak dengan catatan waktu 2 menit 4,47 detik. Posisi pertama di raih Singapura dengan waktu 2 menit 2,47 detik dan posisi ketiga Vietnam 2 menit 4,56 detik. Race kedua 500 meter kayak 2 putri juga kurang beruntung. Pasangan Rasima dan Sarce, Arunggear yang mestinya ditargetkan raih medali emas akhirnya hanya mampu berada di posisi 4. Di nomor ini emas tirai Vietnam, perak Singapura dan perunggu Myanmar. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.